Sahabat museum dimanapun berada Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Museum Talk edisi dengan tema pengunjung di museum khususnya di Museum Negeri Indonesia Tenggara Barat. Dan bersama kita ada Pamong Budaya Madya kita Ibu Dera Gunarti dan beliau adalah edukator yang sudah cukup senior di Museum Negeri Indonesia Tenggara Barat. Informasinya beliau ada sekitar 14 tahun dan beliau sehari-harinya memang sangat berkaitan dengan pengunjung karena yang tampil memberikan pengarahan, memberikan tata tertib terkait dengan tata cara berkunjung di museum adalah beliau salah satunya. Dan bagaimana kabarmu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan sekarang kita bicara tentang pengunjung di Museum Negeri Indonesia Tenggara Barat khususnya. Nah ini seperti apa Bu karakteristik pengunjung yang ada di Museum Negeri Indonesia Tenggara Barat itu? Oke. Karakteristik pengunjung yang datang ke Museum Negeri Indonesia Tenggara Barat ada tiga tujuan yaitu untuk tadi, untuk pendidikan dan rekreasi. Jadi rekreasi atau untuk kesenangan? Oke, dari karakter itu Bu, yang lebih banyak datang ke Museum itu siapa? Atau dari segmen apa Bu? Oh iya, dari segmen pendidikan. Jadi dan kebanyakan itu adalah anak SD, TK. TK, SD. Apalagi kalau liburan mau habis ulangan, lautan manusia datang mengunjungi ke Museum. Tapi ya hari-hari pun karena ada Merdeka belajar, anak-anak berkunjung ke Museum karena ingin mencari pengalaman baru, mencari bukti dari apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu Gurunya. Karena roh atau nyawa Museum adalah koleksi dan BCB dan itu yang sangat mereka butuhkan. Jadi bukan hanya teori di kelas saja. Tidak statis, dinamis di Museum mendapatkan pengalaman dengan benda sebenarnya, dengan benda pengganti dan dengan bahasa. Jadi mereka itu mengkompirmasi ya, di sekolah mereka terima teori apa dan mereka ingin melihat wujud bendanya di Museum. Iya, tepat begitu. Jadi ada koordinasi yang kami dengan gurunya, ada kesesuaian materi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kita memang harus mempunyai materi yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Tapi dengan cara modern jadi mereka senang, dengan gembira, karena juga dinamis, mendapatkan apa yang mereka inginkan, benda-benda yang selama ini cuma diterangkan oleh Bapak Ibu Gurunya di Museum akan didapatkan. Yaitu koleksi dan BCB. Jadi mereka mendapatkan teorinya, mendapatkan teksnya, bendanya ada di museum. Nah, kalau ke museum negeri Nusa Tenggara Barat, biasanya high session itu ya, yang paling ramai itu kira-kira di bulan apa atau momentum apa yang biasanya menjadikan museum itu ramai, Bu? Iya. Ramai setiap mereka habis pulangan, itu lautan manusia pada bulan Mei Juni dan bulan November Desember. Tapi ada event-event tertentu di museum kan karena sekarang keberadaan museum yang ditahu mereka lewat medsos, ternyata weekend atau ada kelonggaran waktu mereka pun juga lumayan datang. Tidak ada waktu kosong tanpa didatangi oleh pengunjung. Oh, berarti sekarang yang tinggi pengunjungnya itu pada saat mengikuti jadwal sekolah ya? Iya. Jadi pada saat selesai ulangan terus dan menjelang liburan. Iya, betul. Nanti sekitar semester kedua juga begitu? Demikian juga begitu. Kalau yang waktu-waktu yang paling sepi orang datang ke museum itu kapan, Bu? Waktu sepi itu adalah puasa. Puasa, ya. Tetapi kesehari ini belum pernah kosong, tetap ada. Karena mereka juga sambil menunggu waktu, mengisi waktu luangnya. Kebanyakan kalau puasa itu adalah untuk kesenangan atau rekreasi. Kadang saya sendiri sebagai pengunjung kadang mengalami ternyata diajak tiktokan sama mereka anak SD. Ya, tapi kita tamu, tak anggap tamu itu kan orang yang harus kita hargai apapun keinginannya. Senang juga biar kita sudah tua dengan anak SD juga apa. Karena kita tidak ingin mengecewakan pengunjung. Yang kita inginkan adalah kepuasan pengunjung dengan berinteraksi dengan kita. Dan hasilnya apa? Mereka akan ada sikap ke kita dengan ucapan merasa senang datang ke sini. Saya kira enggak pura-pura karena kalau memang enggak senang, kita akan tahu body language mereka. Dan di dalam mengisi buku kesan-kesan itu, itu sebagai bukti. Karena mereka enggak segan-gan kalau memang andekata kurang sesuai keinginan mereka. Ada yang balik lagi enggak? Misalnya dalam kunjungan dengan studi-tour gitu ya, dengan sekolahnya. Terus berapa waktu lagi mereka balik lagi enggak kira-kira untuk lebih mendalami gitu loh koleksi-koleksi yang ada di musim negeri NTB. Mereka balik lagi. Kadang ada anak yang karena cuma bersama gurunya, lain waktu anak mengajak orang tuanya. Orang tua tersebut kadang karena posting, temannya ikut datang lagi. Karena ini bukan cerita karena saya komunikasi langsung berinteraksi dengan tamu tersebut. Jadi kadang juga lihat dari medsos, diajak temannya jadi berantai. Oh berarti media-media sosial itu sangat menjadi magnet ya? Wow, 100% menurut saya itu. Pengunjung kembali lagi ke musim. Iya. Kalau tadi yang domestik, yang lokal. Kalau pengunjung yang berasal dari luar negeri misalnya, banyak enggak yang datang ke musim negeri Nusa Tenggara Barat? Banyak. Sekarang tiap hari itu ada saja, walaupun mereka memang juga perurangan kelompok kecil. Kalau yang rame adalah kapal kesiar itu. Yang rombongan ya? Iya, yang rombongan kapal kesiar bisa 10B, 12B, bahkan hari raya. Sahabat musim kalau mau tahu hari raya, dan kami dengan senang hati tidak ada yang terpaksa. Hari raya pertama kami menerima mereka dengan sukacita. Karena apa? Tamu harus kita layani kepuasan pengujian, dan lebih utama bagi kami. Kan kalau ada waktu luang juga nanti hapus menerima tamu, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau, nah biasanya kalau dari wisatawan asing misalnya, itu segmen umurnya yang muda, anak-anak, atau yang senior, dewasa? Selama ini yang datang dari anak sampai kakek nenek. Khusus untuk kapal pesiar, mayoritasnya mereka kakek nenek. Tapi ada juga satu doi muda yang mungkin mengajak anaknya. Tetapi kebanyakan memang kakek nenek di mana mereka sudah masa pensiun. Mereka menikmati karena dalam hidup, prinsip mereka mencari uang, olahraga, dan sihat, akhirnya di masa tua menikmati uang tersebut. Oke, nah, rata-rata nih Bu, kesannya terhadap Museum Nusa Tenggara Barat itu seperti apa yang Ibu dapatkan? Apa nilai unggul dari Museum Nusa Tenggara Barat ini? Oke, kesannya antara kesinambungan, antara kesan saya dan kesan pengunjung, saya juga merasakan hal yang menyenangkan bisa berinteraksi dengan para pengunjung. Dan kepuasan pengunjung itu yang utama bagi kami dan rata-rata mereka itu merasa puas. Terbukti apa? Berulang mereka datang kembali. Makanya saya itu selalu karena apa? Kita harus menyiapkan materi semaksimal mungkin sesuai keinginan mereka dan bersikap profesional sebagai pemandu dengan menjaga sikap, ada etika dan etitude dengan cara sopan santun kita, body language kita, gerak tubuh kita, jadi kita tidak boleh sambil garuk-garuk atau apa, jadi kita juga sharing. Menerima mereka kalau mereka mengusulkan apa, kita tampung. Nah, jadi ada kesenambungan, hubungan kami dan saya selalu kalau mereka pulang, itu baik rombongan apa, saya selalu bilang, bagi pengunjung yang sudah memeninggalkan museum negeri Indonesia Tenggara Barat, kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya, selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan wisata berikutnya. Dan kita tunggu lagi kedatangan. Mohon maaf lahir batin ya, kalau ada pelayan kami yang kurang memuaskan, see you. Selalu kayak gitu kita itu. Jadi memang, nah, di dalam koleksi Bu, di dalam ruang pameran, itu yang mereka kesankan, itu apa Bu? Terkait dengan ruang pameran, khususnya ruang pameran ya? Iya. Koleksi apa yang biasanya menjadi atensi bagi pengunjung? Oke, mereka yang paling berkesan adalah center point-nya sini, dia itu Wastra. Oh, Wastra. Iya. Mereka sangat antusias, mereka senang sekali melihat kain-kain, melihat pakaian adat. Corak, kain, pakaian adat. Iya, itu central point-nya karena merasa Sasambo, suku Sasak, sama Wambojo merasa terhargai dengan veterin khusus yang khusus memang pakaian pengantin Sumbawa, pakaian pengantin Bima, pakaian pengantin Lombok. Jadi kayak merasa dispesialkan. Sementara yang lainnya bukan tidak spesial kan, tapi gabungan. Jadi ada center point-nya itu karena itu mereka perfitrin. Jadi multi-kultural ya, multi-kultural yang ditampilkan terhadap budaya masyarakat. Iya, tepat. Nah, selain yang itu Bu, mungkin ada segmen, kalau anak-anak suka yang mana? Kalau anak-anak, kalau yang kecil ya suka buaya. Oh iya, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat itu mempunyai koleksi buaya. Iya. Yang panjangnya 4 meter. Panjangnya 4 meter lebih umur. Itu menjadi entry point bagi pengunjung ya. Bagi pengunjung itu punya belum-belum yang utama itu. Kita keliling pun, Bu, cepat kita dong ke buaya. Jadi buaya masih menjadi entry point. Nah, selanjutnya Bu, biasanya kan ada program biasanya antara museum dengan beberapa sekolah. Betul. Dan kerjasama seperti apa yang dilakukan oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat dengan pihak-pihak sekolah itu? Sehingga mereka menjadikan museum tempat pembelajaran. Outing kelasnya itu seperti apa? Oh iya, kami jadi menyiapkan materi sesuai dengan keinginan mereka. Karena kita selalu sudah komunikasikan, mereka datang kita ingin anak-anak minta diterangkan tentang. Nah, kalau itu yang tematis. Kadang ada minta di vitrin naskah, ada yang khusus vitrin geologika. Jadi kita sesuai keinginan mereka. Berarti ada pendalaman sesuai dengan permintaan? Iya. Jadi ada kesinambungan teramateri dengan yang diinginkan. Setelah mereka tematis itu mempelajari dan ada hasilnya, karena akan memperoleh wawasan yang sangat luas. Ternyata begini, kalau seteorinya cuma begini, dengan benda itu mendapat keterangan lebih jauh lagi. Jadi begitu habis itu baru keliling, yang lainnya juga tetap dilihat, vitrin per vitrin, tapi ada yang disepisialkan. Nah, biasanya pengunjung di museum itu, kan karakternya banyak nih. Nah, ada tidak yang membuat ibu berkesan dengan karakteristik pengunjung yang datang ke museum negeri Nusa Tenggara Barat? Yang menyenangkan atau yang kurang menyenangkan, itu seperti apa pengalamannya, Bu Gun? Oh iya, pengalaman saya, tapi gimana pun juga. Di sini, saya sebagai pemandu adalah kalau Andrika tadi, tuan rumah di Baratnya. Sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah yang baik, kita harus menghargai, kita harus bisa membaca karakter mereka. Dari usia, dari pendidikan, dari etnik. Jadi kita akan menghadapi mereka itu, jangan mengikuti ego kita. Yang karena misalnya bersikap mereka kurang bagus atau apa, kita terus marah atau apa. Oh enggak, oh mungkin karena mereka capek, usia juga lebih baik. Oh mungkin di etnis ini memang caranya begitu, bukan bermaksud enggak sopan atau apa. Bahkan pernah ada yang datang, ini sahabat museum. Ke museum, bukannya mau membayar, malah membawa panci, mau makan-makan di Brugak. Jadi rekreasinya di museum? Iya, tepat membawa ares, membawa sayur nangka. Lah kita mau numpang kok, biasanya kita di Brugak, mana bisa. Tapi kita sebagai tuan rumah yang baik, gimana cara pendagatan kita. Akhirnya setelah makan-makan, mereka karena kita terima baik, bahkan Bapak sudah ada air atau belum, kebaikan membuahkan hasil akhirnya mereka masuk. Oke, jadi ternyata banyak-banyak karakteristik dari pengunjung. Iya, bahkan saat kadang saya pernah ada orang yang di naskah malah mengajak nembang. Kan seperti itu, karena kalau di naskah itu kan bentuk nembang mencobat, ada dandang gula, ada panggur, dandang lain-lainnya. Dan di situ ada aturan, ada guru-guru bilang, Dan yang lain-lain nanti ngantuk Bapak kalau saya sampaikan terus. Nah, dan di situlah saya mendapat sambungan dan mereka kadang menyambut. Tapi kan yang hadir di musium negeri Indonesia Tenggara tidak hanya warga NTB. Oh iya. Banyak juga dari luar provinsi ya. Iya. Dan hampir seluruh Indonesia pernah berapa orang-orang gitu ya? Dari Aceh, ada yang pengalaman ibu? Oh ada, dari Aceh, dari Palembang, Jogja, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, Papua. Bahwa saya sudah mengalami berinteraksi dengan pengunjung dari seluruh Indonesia. Nah ini juga menarik sahabat museum bahwa museum negeri Nusa Tenggara Barat ternyata juga didatangi oleh warga seluruh Indonesia. Dan kita dalami terkait dengan warga asing nih ibu. Yang paling banyak senior citizen yang datang ke museum itu dari negara mana? Banyak sekali. Kalau yang kapal pesiar memang dia gabungan. Kadang ada Belanda, Australia, dan lain-lain. Dalam beberapa hari ini saya menerima itu dari Australia. Tiap hari ada, tadi juga ada. Ada juga. Tiap hari itu ada. Malaysia juga banyak pak. Rata-rata mereka kembali lagi? Kembali lagi. Berarti memang kesan yang ingin disampaikan oleh museum itu adalah pertama bahwa koleksi museum itu menggambarkan tentang keaneka ragaman budaya. Iya. Dan ada keaneka ragaman multikultural yang ada di Nusa Tenggara Barat. Betul. Dan sahabat museum sekalian itu museum tok pada kesempatan ini. Dan kita mendalami terkait dengan karakteristik pengunjung di museum negeri Nusa Tenggara Barat. Nah, yang terakhir Bu Gun, sebelum kita akhiri. Ini saya lihat, kita berada di lokasi sektor rumah adat. Di sini ada berapa rumah adat, suku Sasak, yang memang menjadi sektor unggulan. Nah, selain tamannya, ini kita lihat taman kita ini cukup bagus, Bu. Wisatawan pengunjung itu juga menikmati taman yang ada di museum? Tentu saja. Saya itu suka bergabung dengan mereka. Bahkan wisatawan asing suka kadang ngajak foto bersama. Malah kita kenalan di Instagram sekalian. Saya dikirimi fotonya. Janji-janji mau datang lagi. Mau datang lagi? Bagus sekali tamannya. Malah kadang sibuk memutuhkan bunga-bunganya. Sampai baru itu kan ketertarikannya mereka itu karena orang yang tidak pura-pura. Kalau mereka, kalau tidak suka, tidak suka. Jadi, selama ini, ya memang dia sangat suka. Sahabat museum itu sudah kita mendengar bagaimana museum negeri Nusa Tenggara Barat yang tidak hanya mempunyai sisi keunggulan dari sisi ruang pameran, koleksi, tapi juga ada taman yang memang ditata lebih baik. Dan itu akhir dari Museum Talk. Terima kasih, Bu Gun. Sama-sama. Dan kita akan melanjutkan edisi berikutnya Museum Talk dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih. Bila topik kepada saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.